Oke teman-teman kita masih ada di Smile Goldfish Farm Kita masih sama Om Ismail Nah satu video lagi, satu ini kita mau sebelum kita pergi Kita mau memperkenalkan nih satu jenis ikannya yaitu jenis oranda Nah jenis oranda ini salah satu jenis yang banyak dicari sama keeper Keepers ikan koki juga Nah ciri-cirinya itu seperti apa nanti Om Ismail langsung menjelaskan secara langsung Oke ini kita sekarang mau memperkenalkan apa sih ikan oranda itu Ciri-ciri oranda ini pertama itu dia punya jambul di kepalanya Nah ini punya jambul ini adalah khasnya oranda Dan kemudian dia punya dorsal Dorsal apa itu dorsal? Mungkin banyak teman-teman netizen yang belum tahu apa itu dorsal Dorsal adalah sirip atas Nah ini yang sirip atas yang ada di koki itu Nanti bisa ditunjukin kita Nanti kita bisa tambahkan ini ya Om Ismail Nanti kita kasih tahu dorsal itu yang mana Nah itu sirip atas itu yang mungkin sangat tegak seperti layar perahu Nah itu namanya dorsal Nah itu pertama dia punya kepala berjambul Kemudian punya dorsal dan punya ekor yang mekar Nah itu oranda Dan bentuknya itu yang oranda yang bagus itu bentuknya dia bulat Nah short body Oke jadi ini salah satu oranda yang banyak dicari orang Om ya Jadi itu ciri-ciri secara mendasar Om ya Untuk lobby detail mungkin ada yang lain Om? Mungkin yang itu yang paling menonjol ya Yang paling menonjol dari jenis oranda ini Untuk dari warna dia masuknya jenisnya apa Om? Oranda apa nih Om? Ini termasuknya jenis black oranda Black oranda Warnanya full black Om ya? Iya Warnanya full black Di oranda tersendiri Ada beberapa jenis oranda ya Om Dari mulai pertama mungkin Yang banyak di Yang lagi booming sekarang orang da panda Oranda panda Nah itu sendiri Terus orang da tri color Ini jenis warna Kayak ini black oranda itu jenis warnanya Ada lagi yang tadi di video sebelumnya kita itu Oranda tiger Itu karena warnanya seperti Macan ya? Macan Nah kemudian Ada lagi oranda RW Red white Red white Hitam Eh merah putih Merah putih ya red white Ini apalagi sekarang mau menjelang 17 Agustus Oh iya benar Banyak nih peminat-peminat yang mencari Ikan-ikan mas koki yang warnanya RW Red white tersebut Red white ya Oke oke Karena bendera Indonesia ini Dua warna Om ya Merah putih Jadi warna ikan koki ini Seperti warna bendera dari negara kita Om ya Iya betul Makanya lagi banyak dicari Di bulan Agustus ini Oke paham Om Kemudian Ya banyak beberapa warna Ada lagi warna kirin Ada warna kirin itu Dia seperti Atasnya hitam Bawahnya putih Oh Di sini ada stokom ya Warna kirin ya Ada Kita mau coba kita lihat langsung Warna kirin itu Oke Nanti kita ganti dulu Oke teman-teman Ini ikannya udah kita Pindahkan ke satu soliter ini Yang tadi kita sebut Yang warna kirin itu Ini yang Badannya lebih kecil Dari yang oranda tadi Om ya Jadi kita biar bisa ngebedain Yang kecil itu kirin Yang besar itu oranda Nah nanti untuk ciri-ciri Sama itu Om Itu sama satu jenis oranda Beda jenis warna Beda jenis warna Nah warna kirin itu sendiri Ciri khasnya seperti apa nih Om Boleh dijelaskan Om Warna kirin sendiri itu Atasnya itu gelap Rata-rata mereka biru ke abu-abuan Dan bawahnya ini putih Nah ini kirin Itu kirin Dan Kebanyakan dari kirin itu Dia punya metalik Kelap-kelip Seperti ini Kita lihat itu ya Oke Ada sisik-sisik yang Sisik satu dua sisik Beberapa sisik Kadang ada yang banyak Kadang ada yang sedikit Itu adalah sisik-sisik Khas dari kirin Metalik Om ya Ini kita jelas banget Nanti kita tunjukin Yang ini nih Ini untuk Sisik metaliknya Berarti semakin banyak Sisik metaliknya Semakin bagus Atau gimana Om Biasanya Itu tergantung Penghobinya Tergantung ya Kembali kepada penghobinya Dan kirin ini Dia punya Beberapa warna Nah ini kita Menyebutnya ini Blue base kirin Blue base kirin Nah itu karena Ada warna kebiru-biruannya Ada lagi yang Tiger kirin Nah dia warnanya Seperti Ada orangnya Ada orangnya Dia bukan berbasis Biru tapi berbasis Orang dan Seperti tiger Warnanya itu Seperti macan Oke 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 Jadi kita untuk Satu jenis oranda Jadi itu sebenarnya Banyak banget Cabangnya Om bisa dibilang ya Jadi ini kita Di tempat ini Kita baru Jenis oranda Dan nanti masih banyak Jenis-jenis lain Yang bakal kita bahas Gitu jadi Pokoknya untuk teman-teman Baik lagi nih Yang mau nyari langsung Mau tanya langsung Ke owner Yang langsung aja Datang ke tempatnya Itu edukasi kita Informasi sangat jelas Gitu Mungkin ada lagi Yang mau disampaikan Tentang Tentang Dua ikan ini Om Sudah cukup Sudah cukup ya Jadi itulah Jenis salah satu Jenis oranda ya Oranda ini Yang tadi black Yang besar Sama yang warna kirin Om ya Dan oranda ini Kalau mau cari Oranda yang bagus itu Pertama kita Harus melihat Ekornya ini belah Oke Ekornya harus belah Om ya Ini Kalau ini jelek Kalau ini Kurang bagus lah Bentuknya Ini jenisnya Black oranda Rostel Itu ekornya belah Seperti mawar juga kan Oke 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 Dan dorsalnya Dia punya tulangan yang kuat Sehingga dorsalnya Tegak terus Kalau yang lihat kirin ini Dia masih suka tidur Ya ini Kelihatan banget Bedanya om ya Kelihatan banget ya Yang hitam ini Dorsalnya yang atas Tegak banget itu Berdiri banget ya Ya jarang turun lah Jarang turun ya Kalau yang kirin itu Masih suka turun kan Iya setiap dia gerak Turun Kalau yang hitam ini Gerak Mau kayak gimana juga Tetap Dia punya tulangan yang kuat Itu juga bisa Mempengaruhi Sebenernya Mempengaruhi apa nih Harga jual Oke Karena merawat ikan Dari kecil Sampai sebesar ini Kalau ada kesalahan Kadang tulangnya Bisa patah Itu dorsal Iya bisa lemah Bisa patah Itu tulang lunak mungkin om ya Kenapa tulang itu Bisa kuat Itu karena Pemeliharaan Pakan Air Dari waktu Kecilnya itu terjaga Oke Jadi intinya Kalau mau dapat ikan Dengan kualitas yang baik Dan bagus Carilah seller Yang Ini om ya Yang terpercaya Yang sudah terpercaya Jadi jangan beli Di asal Sembarang seller Om ya Untuk mendapatkan ikan Dengan kualitas yang baik Betul om ya Betul Betul ya Jadi Jangan lupa datang kesini ya Saya juga masih belajar ini Masih belajar aja Masih baru Masih baru belajar aja Kayak begini om ya Maksudnya Bisa mengedukasi Secara detail dan lengkap nih Gimana Kalau nanti om udah senior nih Gitu Nih Oranda om ya Pokoknya nanti kapan-kapan Kalau udah Banyak Lebih lengkap lagi Kabarin om ya Nanti kita edukasi lagi Ke teman-teman yang lain Kita kasih tau lagi Ke teman-teman yang lain Jenis-jenis yang lain Gitu Makasih om ya Informasinya om ya Sama-sama om Makasih banget Udah mengedukasi kita nih Semua yang nonton juga Kita di edukasi Secara gratis Semoga berkah om ya Usahanya om ya Jangan lupa Semuanya Like Share Subscribe Share Dan like Konten Apa channelnya om Oke channel Indo Animal Kingdom Jangan lupa ya Indo Animal Kingdom Jangan lupa ya kawan-kawan Bantu like Share Comment Dan subscribe Nanti Kita lihat Video-video Berikutnya Dari Smile Godfish Di channel ini Oke Bener Yang mau tau detail Tentang Koki Ada pertanyaan Comment saja Di link ini Di konten ini Comment Nanti bisa dijawab Sama admin Dari Indo Animal Kingdom Oke siap Oke teman-teman ya Jadi ini kita Indo Animal Kingdom Bekerja sama dengan Smile Goldfish Farm ya Jadi ini kita Dengan niatan Untuk mengedukasi Teman-teman semua Gitu Jadi jangan lupa untuk Terus ikuti Konten-konten Dari Indo Animal Kingdom Oke makasih banyak Waktunya om ya Sama-sama om Oke sampai ketemu om Dan semua teman-teman Di video berikutnya Sampai jumpa